Dan biasanya di depan kertas, bagian depan pertama keluar akan rusak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang perbaikan printer Epson seri L210 ya. Dimana masalahnya adalah ketika melakukan print atau cetak, kertas akan rusak ya. Dan hasil cetak pun tidak lurus karena memang kertasnya tidak keluar dengan sempurna alias miring. Dan biasanya di depan kertas, bagian depan pertama keluar akan rusak seperti ini. Oke, depannya seperti ada yang nyangkut ya. Dan biasanya masalah ini disebabkan karena roll penarik kertasnya ada masalah ya. Dan biasanya bukan karet rollnya, tapi melainkan roll besi yang ada di depan, sudah rubah posisinya. Atau posisinya agak ke bawah, sehingga ketika kertas tertarik, dia akan nyangkut di depan rollnya. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa yang saya maksud. Oke ya, dan disini ada plastik untuk meluruskan. Kertas kan kertas ketika keluar dari roll. Dan disini ada roll atas dan juga roll bawah. Yang atas terdiri dari beberapa bagian dan yang bawah hanya satu bagian. yang terdiri dari besi panjang. Dan yang menyebabkan hasil print nyangkut adalah roll besi yang panjang bagian bawah ini adalah posisinya sudah bergeser. Atau bergeser ke arah bawahnya, sehingga pada saat kertas keluar akan nyangkut ya. Walaupun tidak nyangkut 100% tetapi hasilnya kertas tertarik tidak sempurna. Oke, kita cek, kita matikan dulu posisinya. Oke ya, dan ini adalah Ini adalah bagian bawah printer yang mengarahkan kertas untuk keluar ya. Apabila kertas nyangkut disini maka akan error ataupun paper jam ya. Dan disini terjadi masalah ketika dilakukan print. Maka ini akan nyangkut ke sini ya. Coba perhatikan ini adalah pas bekas dimana kertas tersebut nyangkutnya. Oke, ini persis sekali. Jadi nyangkut di sebelah sini. Jadi bukan berarti ini yang naik ke atas. Ini tetap tidak berubah ya. Kalau kita lihat ini masih lurus, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah disini adalah Tempat roll yang ini sudah mulai terkikis ya. Karena ini terbuat dari plastik. Sehingga ketika banyak sekali melakukan print. Ini lambat laun akan mulai habis. Sehingga roll besi ini akan mulai turun. Oke, disini terlihat sekali garis roll ini nempel ya. Dan coba perhatikan untuk sebelah kiri posisinya cukup jauh. Tersisa beberapa mili. Dan sedangkan yang sebelah kanan ini nempel persisnya. Oke, bagaimana kalau kita angkat seperti ini. Nah, seharusnya seperti ini. Seharusnya seperti ini. Oke. Dan bagaimana untuk mensiasatinya. Yang pertama kita bisa mengganjal. Oke. Kita bisa ganjal bagian sini. Tentunya kita ganjal dengan benda yang tidak mudah habis. Minimal sebanding dengan bahan bawaannya. Oke. Jadi ini sudah habis. Dan untuk mengganjal kita perlu waktu lumayan lama. Karena memang kita harus buka untuk cupnya dan lain sebagainya. Dan untuk mengatasi masalah ini. Ini kita bisa melakukan cara sederhana. Yang penting printer kita jalannya. Tapi tentunya cara ini tidak bisa bertahan lama ya. Nah, nanti semakin rollnya ke bawah maka kertas akan nyangkut lagi. Tapi biasanya bisa bertahan 2 sampai 3 bulannya. Untuk pemakaian full. Oke. Gimana caranya. Kita lakukan segera. Kita ketahui bahwa kertas yang nyangkut adalah di sini ya. Di area sini. Terlihat bekas kertas nyangkutnya. Jelas sekali. Oke. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah untuk penanganan secara daruratnya ya. Kita harus mengupas. Satu, dua, tiga, empat. Kita kupas biar kertasnya tidak nyangkut. Oke. Langsung saja kita kupas. Dan untuk bagian kesininya jangan dihabiskannya. Jangan sampai dihabiskan. Kita kupas bagian depannya saja. Secal sekali. Nain. Tidak. Hakan. 这里 tak bisa mencabанные. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah seperti ini kita coba kita pasang dan mudah-mudahan kertasnya gak nyangkut lagi oke kita cek dulu ini kondisi mulus selamat menikmati oke coba kita lakukan aprin dan kita perhatikan ya kertas tertarik apa juga set oke oke sekarang kertas pun mulus ya dibanding dengan sebelumnya ada bekas kertas yang nyangkut oke oke kita lakukan sekali lagi oke ya dan kertas kertas tertarik sempurna ya oke oke jadi masalahnya itu ya untuk printer epson seri L yang mengalami masalah kertas tertarik tidak sempurna ya alias miring dan kadang kertas menjadi rusak ya ditandai dengan bagian depan kertas yang seperti ini dan itu penyebabnya adalah role yang ada di bagian depan ini mengalami perubahan atau pergeseran dikarenakan tempat atau dudukan role-nya biasanya menjadi besar karena sering digunakan untuk print oke dan biasanya terjadi masalah seperti ini adanya di sebelah kanan ya kalau kita menghadap ke print seperti ini adalah disini dan inilah yang menyebabkan kertas tersebut macet karena role akan bergerak ke sebelah bawah sehingga kertas akan nyangkut di bagian depan oke jadi caranya sangat sederhana dan seandainya punya waktu lebih atau tidak darurat atau printernya tidak sedang digunakan mungkin bisa diperbaiki tempat atau dudukan role-nya ya sehingga role bisa kembali ke posisi semula oke sehingga kertas tidak nyangkut lagi oke jadi itu ya cara sederhana memperbaiki printer Epson seri L dan kebetulan pada kesempatan ini adalah seri L 2.10 ya dan caranya hanya kita dengan menyayat bagian depan untuk kertas keluarnya sehingga kertas tidak nyangkut lagi oke jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh